Intro Anggota DPR RI dari Komisi 4 PDI Perjuangan Mahdi Urip bertatap muka dengan ratusan anggota masyarakat yang tengah mempersiapkan upekara titriadnya masal di Banjar Kebun Cepake, Wanagiri Kau, Slemadag Tabanan Pada kesempatan itu, anggota bangar MPR RI ini memberikan pemahaman 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Kehadiran anggota DPR RI Putra Tabanan Mahdi Urip ini didampingi Ketua PHC PDP Slemadag Nengah Wisnawe disambut berbekal Wanagiri Kau dan ratusan warga desa setepat Madi Urip sengaja diundang agar memberikan dua restu kepada masyarakat yang sedang menggelar upacara titriadnya masal Sebagai kader partai, Nengah Wisnawe mengaku Madi Urip rancin turun ke masyarakat Tiap diundang mengadiri kegiatan masyarakat, Madi Urip selalu datang yang dibuktikan saat mengadiri kegiatan ngaben masal di desa Wanagiri Kau Menurut Ketua Paditia Wayansu Tamba menghadirkan Madi Urip untuk ikut menyaksikan upacara pitriadnya masal Diharapkan kedatangan Madi Urip bisa membantu kegiatan adat masyarakat Sehingga bisa bersatu padu meringankan beban masyarakat Sebenarnya datang sebuah perjalanan Jadi pada tempat yang mendengar dibunuh kepada Masyarakat Terdapat berpikiran yang diundang Dan juga menjadi kegiatan dodat yang diundang Terdapat diundang Dan menjadi mempunyai kegiatan yang berjalan Dan berjalan mending untuk mempunyai kerja Dan menjadi 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 kegiatan yang diundang Dan tidak bisa mendengar Itu alasan mereka Perbekal Wanagiri Kau Gede Diat Mika mengakui sepak terjang Madiurib yang banyak membantu masyarakat, salah satunya dengan membawa program empat pilar kebangsaan. Terlebih lagi, sosialisasi empat pilar kebangsaan penting untuk dipahami masyarakat. Selain itu, Madiurib dinilai tahan tintinya membantu program masyarakat khususnya di sektor pertanian. Adat kebangsaan melaksanakan ngapain masal yang tentu kiranya ini sudah melibatkan antara ibu-ibu, anak-anak, dan juga orang tua yang mungkin awam sekali terkait dengan pemahaman empat pilar itu dan kecuali sekarang Pak Madiurib membidangi masalah itu sampai turun ke posok-posok desa. Itu sangat-sangat bermanfaat bagi warga kamu di Wanagiri Kau. Dukungannya Pak Madiurib terhadap masyarakat di sini, ini terkait dengan masalah pertanian, perkebunan itu sangat-sangat membantu sekali Pak Madiurib, apalagi Pak Madiurib sebagai pemisi empat di DPR RI yang membidangi masalah itu dan itu sudah dirasakan bagi masyarakat yang di Wanagiri. Madiurib mengatakan tata muka dengan masyarakat dilakukan karena sejak dulu ingin ketemu dengan warga di desa Wanagiri Kau. DPR memiliki program empat pilar kebangsaan yang dilakukan oleh seluruh anggota MPR yang mengharuskan anggota MPR kembali ke daerah pemilihannya. Selain melakukan reses, Madiurib turun ke masyarakat untuk bertatam muka dengan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman empat pilar kebangsaan yang bertepatan dengan pelaksanaan pitriatnya masalah masyarakat sekaligus mengakhiri kegiatan akhir tahun 2017 yang berbarengan dengan masa reses. Madiurib melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan dan memberikan apresiasi kegiatan ngabit masalah masyarakat karena bisa menambah kekumpakan dan kegotong royongan masyarakat. Madiurib juga ingin ngayah turun ke masyarakat agar kekumpakan dan persatuan di tengah masyarakat semakin kuat.